Badan Abil Zakat Teksional Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia meluncurkan program Madrasa Layak Belajar pada Senin 9 September 2024. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia K.I.H.J. Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Mastas RI Profesor Dr. K.I.H.J. Nur Ahmad M.A. beserta jajaran, dan 191 pengurus madrasa. Ini baru sementara ya, 1.000 dan 25 juta itu baru sementara. Harapan kita akan lebih banyak lagi yang kita bisa bantukan dan jumlahnya nilainya tidak hanya 25 juta, tetapi 50 juta, karena dengan begitu betul-betul bisa membangun. Begitu banyak madrasa yang sangat tidak layak, bahkan banyak yang rusak berat, ini yang kita perlu lepaskan. Dan kita sebar untuk seluruh Indonesia dengan kerjasama berbagai ormas yang ada di Indonesia. Dan tentu saja ini menjadi bagian kerjasama kita dengan ormas-ormas yang tidak hanya ormas besar, tapi ormas-ormas Islam yang berkembang di Indonesia yang kebetulan punya madrasa yang bermasalah tadi. Hari ini, UASNAS menyunturkan bantuan buat 1.000 madrasa, di mana bantuan itu per madrasa 25 juta. Ini tentu akan sangat membantu, karena dari 88.000 madrasa di Indonesia, 95% adalah madrasa swasta. Nah, kadang-kadang swasta ini lebih, kondisinya lebih membutuhkan bantuan dari para stakeholder. Dan hari ini tentunya dengan kehadiran UASNAS, memberikan simulan ini akan memberi manfaat yang besar bagi peningkatan dan pendaya gunaan madrasa, khususnya madrasa swasta yang ada di Republik ini. Jadi, saya berharap dan ucapkan banyak terima kasih kepada BASNAS atas program ini, dan mudah-mudahan ini menginisiasi. Selain di pusat, nanti ada pemerintah-pemerintah daerah yang akan mengikuti apa yang sudah diluncurkan di BASNAS pusat ini. Program ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi ruang kelas dan sanitasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di madrasa. Terima kasih telah menonton!